Pemirsa, sejak pagi hari, antrian masih terjadi di depot pengisian oksigen. Masyarakat rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan oksigen yang semakin sulit didapatkan. Warga rela mengantri berjam-jam di depot pengisian oksigen di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan. Pemandangan ini terjadi sudah selama dua pekan. Mayoritas warga yang mengantri merupakan keluarga dari pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kelangkaan oksigen menjadikan harga isi ulang melambung tinggi. Harga satu tabung ukuran satu kubik bisa mencapai 2 juta rupiah, sedangkan ukuran dua kubik bisa mencapai 5 juta rupiah. Namun, bagi Anda yang sedang mengalami penurunan oksigen, Anda bisa mencoba teknik proning untuk tingkatkan kadar saturasi oksigen ke otak. Salah satu caranya, Anda bisa tertelungkup dengan meletakkan bantal di bawah bagian leher, panggul, dan kaki. Lakukan selama 30 menit. Cara lain, Anda bisa duduk sekitar 45 derajat dengan meletakkan bantal di belakang punggung Anda. Lakukan selama 30 menit. Langkah selanjutnya adalah Anda tidur menghadap miring ke kanan, dengan meletakkan bantal di bawah kepala, pinggang, dan di selak kaki. Lakukan selama 30 menit. Diimbau saat menerapkan teknik proning dilakukan di ruangan dengan ventilasi udara yang lancar. Di tengah minimnya stok oksigen di depot pengisian, diharapkan teknik proning dapat membantu meningkatkan kadar oksigen bagi pasien COVID-19 ataupun yang membutuhkan. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad Herdian Syatri Julianti, AINIS melaporkan. Terima kasih.